Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur melakukan penertiban terhadap 85 bangunan liar di saluran irigasi tengah RT02 dan RT03 RW07 Kelurahan Cakum Barat, Kecamatan Cakum. Lokasi penertiban tersebut nantinya akan dikembalikan fungsinya sebagai saluran air, jalur hijau, dan jalur inspeksi. Sebanyak 424 personil gabungan yang terdiri dari unsur Satpol PP, PPSU, Sudin Teknis Terkait, dan TNI Polri menghadiri apel penertiban, serta dua unit alat berat jenis eskavator dan sovel loader diterjunkan. Wali kota mengatakan, sebelum dilakukan penertiban, pihaknya sudah melakukan sosialisasi. Bahkan surat peringatan pertama hingga ketiga sudah diberikan. Pemilik bangunan juga sudah direlokasi ke Rusun Cakum Barat atau Albo. Dari 85 bangunan warga yang menghuni, ada 70 kepala keluarga, jumlah 201 jiwa dengan luas yang terdampak 2479 meter persegi. Terdiri dari bangunan rumah tinggal, bangunan tempat usaha, dan sarana ibadah. Dari jumlah itu, 35 kakak sudah direlokasi ke Rusun Albo Cakum Barat. Ya, ini sebagai tindak lanjut, yang tahun lalu, 2 tahun yang lalu ya, tahun 2015, kita lakukan penertiban. Ini mempunyai spesialisasi ke Rusun Albo Cakum Barat, yang dari perusahaan sampai ke depan. Kita akan bagi tim menjadi 2 tim, tim A dan tim B. Saya sampaikan... terdiri dari sangkong pilih dan kota kenapa kok 35 bertanyaan sih gitu karena memang diukur bidangnya cuma awak dan pamika lalu kejamatan 10 orang kejamanan durian salib kejamanan ciriakan kejamanan masyarakat Cibayu untuk polres dan polsek ini akan dibangun Pak Badi nanti ditunjuk Pak di tim A, siapa yang dituarkan kemudian akan dibangun Sat Lantas sudah hadir mohon dari Sat Lantas jadi bisa bermanfaat karena program pemerintah ini kita mesti dukung ini kan dua pentingan masyarakat demi perbaikan lingkungan saya kira mesti kita dukung kalau masalah musola itu musola itu kan memang berdiri di atas tanah negara terseran saya sebagai pewakaf ya memang menyetujuin aja atau diikhlas aja untuk itu diambil alih tanahnya oleh pemerintah walaupun tadi Bu Lurah sudah menyampaikan nanti bangunannya akan diturunkan dengan baik akan dititipkan di Masjid Alpala ya silahkan memang tadi saya minta kalau bisa diundur sehari dua hari tapi berhubung pemerintah ya Bu Lurah bukan atas nama pribadi ya atas nama negara ya kita bule-bule aja silahkan aja intinya begitu dari Kelurahan Cakung Barat Kecamatan Cakung Tim Timur Jakarta GoID melaporkan idesjumber Gregori Jena ben 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 Terima kasih.